Dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191 Bahwasannya Apa yang ada di dalam kehidupan ini adalah merupakan sesuatu Sarana kita untuk Berpikir Sarana kita untuk memaksimalkan fungsi daripada albab kita Lulul itu berarti kata yang memiliki, yang mempunyai Albab itu jamak dari kata lulul Yang artinya akal yang betul-betul sangat mendasar Akal yang sangat betul-betul cerdas Artinya Allah menghendaki kepada hamba-hambanya yang beriman Itu semaksimal mungkin Mengfungsikan daripada Ciptaan Yang diberikan Allah kepada manusia Yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain Yang dikenal dengan istilah diberikannya akal Atau diberikannya albab atau lub Ini yang pertama Kenapa saya sampaikan seperti ini Begitu banyak kejadian-kejadian yang kita alami Atau yang kita saksikan di luar Yang dialami di dalam majelis saja Yang lebih dekat Banyak sebetulnya hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah Objek untuk mengukur di mana Kualitas luk kita Kita kumpul sekian tahun lebih Dalam pengajian Nur Muhammad Kita bersama di dalamnya Bukan sehari, dua hari, bukan setahun mungkin Mencapai puluhan tahap Baik yang ada di dalam majelis Di dalam grup atau yang di luar Itu pernah terhubung dengan majelis ini Dan itu bukan hanya puluhan Bahkan ratusan kalau saya hitung Yang terhubung dengan majelis Yang masuk, keluar, masuk, keluar Yang rata-rata masuk dengan selalu permasalahannya Dan keluar setelah selesai masalahnya Dan datang lagi dengan masalahnya Keluar lagi setelah selesai masalahnya Di mana luknya kita Ulil albabnya kita Kita sebagai pengurus dan sebagai jamaah Yang pertama yang harus kita Intropeksi terus Di dalam majelis Nur Muhammad SAW Seperti itu Dan kemudian kita juga harus Mengelupkan, memikirkan Mengalbabkan apa saja Masalah-masalah yang timbul itu Ini saya ingin biar Majelis ini lebih cerdas Lebih ulil al Karena Allah mengingatkan kita Di dalam Al-Quran seperti itu Dalam surah Al-Imran Ayat 190 Nah ayat ini Ini ayat-ayat Pelajaran Di ulil al Kalau orang-orang yang Betul-betul beriman Yang dikenal dengan Dengan panggilan Ulil al Panggilan lain Orang yang beriman itu Harus menjadi orang yang Ulil al Al-Bab Betul Kita gak pernah berkembang Ketuanya kah yang gak beres Pengurusannya yang gak bener Pejamaannya Atau ilmunya Ini harus kita kaji Ini harus kita terliti terus Kita intropeksi terus Seperti itu Agar kita sadar Dimana lebih dan kurangnya Ke Kita Karena Allah memberikan Panggilan Atau Allah memancing Ayat tersebut Itu agar kiranya Kita menyadari Dimana letak Lebih dan kurangnya Kita Agar kita bisa Mengambil sesuatu Yang baik Yang bermanfaat Yang terkandung Di dalam Di dalamnya Di dalam semua Peristiwa-peristiwa Yang Allah Ungkapkan tadi Penciptaan Langit Bumi Pergantian Siang dan malam Waktilafi Laili Wannahar Dalam itu Semua itu Proses itu Apa yang bisa kita ambil Manfaatnya Seperti itu Yang pertama Renungan Untuk majlis Ini harus kita renungin Terus nih Kedepannya Seperti itu Mudah-mudahan Walaupun tidak banyak Tapi banyak yang mendapatkan Manfaatnya Saya sering ingkapkan Buat apa Saya bikin majlis Memang Saya tidak Memprioritaskan Banyaknya Tidak Memprioritaskan Jumlahnya Sudah saya kasih tahu Itu dari awal Tapi juga Bukan berarti Tidak berkembang Tidak juga Seperti itu Tetapi yang saya maksud Sejauh mana Kualitas ilmunya Apa sih yang dipelajari Di dalam majlis ini Apa Seperti itu Ini harus kita pahami Majlis ini Adalah meningkatkan kualitas Kualitas apa? Kualitas Ya ilmu Kalau bicara kualitas Pasti tidak ada hubungannya Pasti tidak ada hubungannya Pasti tidak ada hubungannya Ilmu apa Ilmu tentang Keyakinannya Kepada Allah Subhanahu Itu yang pertama Ilmu iman Ilmu tak Takwa Itu yang harus kita tinggalkan Semakin bermajlis Semakin dia Iman Semakin dia Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Ciri umum Ya dia Makin Melaksanakan syariat Allah Subhanahu Itu ciri umum Ciri khususnya apa? Karena tidak Semua orang yang melaksanakan syariat Itu bukan berarti Di dalamnya sudah selesai Imannya betul-betul Bagus Takwanya betul-betul Hakkotukotih Yang sebenar-benar Tak Belum tentu Ini yang harus kita kaji Nah untuk mencapai itu Harus tiga yang dikaji Pertama adalah Kaji akidah Tauhid Yang kedua syariat Dan yang Yang kedua syariat Yang ketiga adalah Akhlak dan adab Ini ngaji ini Hampir puluhan tahun Yang ngerapihin Burunya Mana mau berkah Ini ngaji Gak ada berkah Ada yang ngejoba Ada sih gak masalah Cuma ada juga malu sama Allah Apa kata Allah? Kalau kata Allah Kesannya ketinggian ya kan? Kemana dapat wahi Enggak Kata hati aneh Tapi hati aneh kan gak mungkin Berbicara Kalau enggak Aneh bermohon kepada Allah Subhanahu Kan urusannya majlis Kalau urusannya nafsu sih lah yang cerita Ya kan Urusannya dunia lah yang cerita Ini majlis Dia pelajaran ini Gitu Ini prosesnya tegesin Karena saya gak mau nanti Kayak mamang nih ketua majlis Masya Allah Tidak ada orang kayak dia Masalah jamaat Dia urus Dia bantu Dari masalah kesehatannya Masalah ekonominya Masalah keluarganya Sampai masalah maut pun Dia jagain sama dia Dia bantuin sama dia Ada saksi Tahun berapa Dicondek dulu Dia punya murid Namanya si Yaakub Ibunya mau mati Dia nolong Masya Allah Tuh dia Kalau orang sudah mau menolong Orang yang mau mati Apalagi yang mau diuji Kesetiaannya Yang diuji aja Maahnya Kalau dia udah ngeuji Dia belajar sama aneh Mereka sama kereta Tuh ujian dari aneh Itu uji tuh Jalan sana Kalau aneh ngajar gitu Bukan ngajar teori doang Apa aneh Mau tauhid Tauhid Wah-wah-wah-wah Hak aja-hak aja Nggak ada Itu wanita Nggak perlu Ngerti bahasa Arab Yang penting Ngerti isinya Dulu Baru tak itu bahasa Arab Karena susah kita orang Indonesia Apalagi datar bekang pendidikannya terbatas Wajar bahasa Arab Waduh Nih Tuh Tauhid itu harus diuji Sahabat Tauhid yang diuji Ada orang yang masuk Islam Mesti diuji sama sahabat Coba yang tih Ucapin kalimat La ilaha ilah Di depan Kakbah Wah Kalau yang iman yang nanggup Aduh nggak sanggup Yaudah Iman ini Nggak apa-apa Tetap Diterim Dari umat Islam Abdul bin Masud Saya Rasulullah Orangnya kecil Tapi imannya gede Setiap hari dia salau tampil Mengucapkan Ashadu Allah Di dekat Kakbah Di mana tempat berkumpulnya Para tokoh-tokoh Kuraish Bayangkan Coba Di ada tempat berkumpul Di muka Di Kakbah itu Majlis suruhnya Majlis MPR Kalau gedenya Orang-orang kafir Kuraish itu berkumpul Di situ Di situlah Abdul bin Masud Membuktikan imannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Setiap dia ngomong Langsung digebungin Habis Obak belur Besok Belum lukanya Semuanya Ngelancungin lagi Saya Rasulullah Ujian dulu Zaman Nabi Kalau orang beriman Ngajir di sini Seaman ya uji Tuh Itu gimana Yang mau uji Adap aja gak kelar Ya udah Ya udah Ngajir-ngajir Salah ngajiran Gak apa-apa Daripada kosong Gak ada pengajian Ya gak apa-apa Tapi Saya sampaikan ini Antum itu mengerti Betul-betul Dapat ilmunya Kalau dapat ilmu ta'id Bukan hanya ngerti Artinya Dapat itu kualitas Ta'id itu kayak apa Oh kalau mau tau Ta'id itu ada kualitasnya Kalau harus Dapat kualitas ta'id Sariah ringan Setan Kecil Ilmu setan Telus santep Gak adek Gak bisa ngelawan dia Itu ta'id Belum ke ta'id Belum pendalaman nih Belum ke ta'id Belum ke ta'id Karena pintunya ta'id Ta'id gak lulus Gak bisa lagi ta'id Yang ada stres gila Ngaco Aku ngaku Tuhan Tuh Baru syariat diajarin Aneh gimana membuka syariat Tauhid aja belum jelas Pelajarannya Yang akan mau Ngorbanin fisik Jiwa Duit aja Setelah takut Gak bisa Tauhid itu sampai ke situ Ini kalau bicara ilmu tau Tauhid La ilaha ilallah Maksud itu dalam hati Maksud dan tujuan La ilaha il Ilahnya belum paham Ngomongin Allah Sebanyak bacot Merti juga kaget Tentang Allah Jangan Allah dulu Ilah dulu Lu pahamin Lu baru terpahami Allah Kalau ilah lu belum paham Apalagi Allah Nih baru terkesin Baru kaji tau Nggak ada tamat Tapi ada ukuran standarnya Apa ukuran standarnya La takhub ilallah Nggak ada lagi takut Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Kalau masih takut Kepada yang lain Belum nyampe tauhidnya Takut sama Ilmu santit Belum ada itu Mas setan Gak ada itu Tauhid kayak gitu Tauhid apaan itu Puncaknya tauhid Jadi jihad Oh Kalau baca tauhid Teman ini Berat Ini nggak ngomong Ini praktekin Jadi sahabat-sahabat Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Ini saya berpertegas Itu kalau belajar Di majlis Nur Muhammad Tapi disesuaikan Dengan ukuran Zamannya Itu Zamannya Itu kan sama zaman aneh Beda Zaman sekarang kan Godaannya banyak Zaman aneh Godaannya paling layar tancap Nggak? Ya bahasanya gitu Bapak sekarang nih HP Semuanya ada Ada dulu Mau lihat yang berbau mesung Harus beli stensil dulu Senen Kalau sekarang Buka HP ada ada Anak kita yang bisa ngeliat A'udzubillah semua A'udzubillah amin Satu sisi Dia memberi manfaat Satu sisi Dia mengguamu Makanya kalau mau buka HP Itu berduka dulu A'udzubillahimina sayotunirajim Bismillahirrahmanirrah Karena di alam HP ini Lengkap isinya Ada yang baik Ada yang buruk Seperti itu A'udzubillah dulu Jangan lupa buka HP aja Kan? Sitar yang buruk Buruknya Jadi sahabat-sahabat Yang berhamad Allah subhanahu wa ta'ala Ini saya berpertegas Kaji itu Dalemin Terser Apa yang dihalami Selama ENT Merenungi tentang Tauhid Bertafakur tentang Tauhid Tujuannya itu semuanya Yang lainnya Itu untuk apa? Untuk Kalau semua yang ada itu Tidak mengarahkan Nanti kepada La ilaha illallah Sayang La ilaha illallah Sudah sampai ke dalam diri Nanti Disitulah baru syariat Dan nikmat Dilaksana Diukur dari yang lima Rukun Islam yang leh Lima Itu Itu Baru sempat yang syariat Syariat Sholat Kuasa Sakat Dan ha Jijik Seperti itu Tapi kan yang pertama Sahadat dulu Tauhid Dulu Terus kalau kita belum Mantap Tauhid ini kita gak belajar Belajar juga Tetap bareng-bareng Sama-sama Tapi Ente harus prioritaskan Kajian Tauhid itu Kajian yang lebih banyak Dibandingkan yang lain Ini enggak Kajian syariat Dibanyakin Tauhid kurang Yang ada Kropos Ibarat bangun rumah Fondasinya Rapuh Lu bangun yang gede Itu rumah Sama-sama Sahabat-sahabat yang dirahmat Ya Allah Subhanahu wa'ala Saya gak mau Di majlis Mohamad Seperti itu Sebetulnya Keinginannya Tapi sayang Memang Ya itulah Semuanya butuh Kesabaran Seperti itu Itu yang pertama Yang harus kita renungin Yang kedua Ekstalasi politik Makin hangat Saya ulang lagi Yang perasaan kemarin Jangan Ribut-ribut Soal politik Silahkan tentuin masing-masing Silahkan disimpan masing-masing Tidak usah dibicarakan Di dalam Majlis Itu yang paling penting Saya perlu ingatkan Sekali lagi Biar tidak timbul Kesenjangan Kesenjangan Karena perbedaan-perbedaan Pendapat Perbedaan-perbedaan Keingin Keinginan Seperti itu Silahkan Seperti itu Tetap kita harus memilih Kenapa? Karena kewajiban kita Pertama sebagai umat is Islam harus punya pemimpin Tidak boleh Tidak punya pemimpin Mati Islam Ati Allah Ati Rasul Wa'ulil Amri Min Maksud Masa pemimpinnya Seperti itu Yang kedua Kita sebagai Rakyat Bangsa Indonesia Negara Ada kesatuan Republik Yang saya wajib Memilih Secara kewajiban Sebagai warga negara Sebagai rakyat Harus Kewajiban kita Untuk menjaga negara kita Tetap dalam keadaan aman Dan baik Ya kan? Ada pemimpinannya masih susah Masih repot Apalagi tidak ada pemimpin Ada acak-acakan Cakadut Sekurang-kurangnya Apapun yang ada Itu yang terbaik Karena adanya pemimpin Pemimpin Gitu Seperti itu Kenapa? Karena Islam mengajarkan Tiga orang saja Salah satu Sebenarnya ada yang pemimpin Pemimpin Tidak pilihan Tapi tidak perlu Dibicarakan Karena kita masih belum matang Dan belum dewasa Di dalam Membicarakan tentang Persoalan pemimpin Atau politik Politik yang ada Cuma case Case rule Jadi saya tegas Jangan bicarakan di dalam Majelis Silahkan di luar majelis Gitu Seperti itu